Shalom Bapak Ibu Jemaat yang berada di rumah saat ini Kita bersyukur kita tetap bisa beribadah dengan baik pada hari ini Mari Bapak Ibu kita membuka satu bagian firman Tuhan Tema kita adalah hari ini ketika Allah sepertinya diam Kita membuka Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat ke-12 Karena ayat ini cukup panjang nanti saudara baca di rumah Sekarang ini kita akan membacakan nanti saudara Fanes akan membacakannya Hanya beberapa ayat saja Ayat pertama kemudian ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9 lalu ayat ke-12 Terima kasih telah menonton! 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 Kita berdoa sekali lagi sebelum mendengar firman Tuhan. Tolong hambamu berdoa Tuhan waktu menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan kami di balik salibnya. Berkata-katalah melalui kedua hambamu. Dan pakai firmanmu untuk menegur, menegukan, menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Seorang gadis yang berusia 15 tahun bernama Karen. Dia lari dari rumahnya meninggalkan kedua orang tuanya. Dia menganggap kedua orang tuanya tidak mengerti dia dan dia ingin hidup bebas. Di umur 17 tahun dia pulang ke rumahnya. Dalam kondisi hamil tanpa dia mau ngomong siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Setelah orang tuanya menerima dia kembali dengan baik. Setelah dua tahun kemudian setelah dia pulang ke rumahnya. Dia percaya Tuhan Yesus. Dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tapi setelah tidak lama kemudian sebuah penyakit menimpa anaknya yaitu anak ini menderita penyakit leukemia. Satu penyakit yang parah dan sangat sulit untuk disembuhkan. Setelah teman-teman seimannya, teman-teman di gereja meminta Karen untuk terus bersandar Tuhan. Menguatkan imannya dan mendoakan supaya anaknya ini sembuh. Setelah Karen menurutinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dengan tekun supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Tetapi setelah sekalian anak ini kemudian meninggal dunia. Karen kecewa sekali. Karen kembali lari dari rumah, dia meninggal. Meskalkan rumahnya dia berhidup dalam satu pergaulan yang sangat bebas. Dan celakanya kali ini dia bertemu dengan seorang pria yang berlaku kejam dan kasar kepada dia. Sudah dalam keadaan yang putus asa, dia tidak berani pulang ke rumahnya. Akhirnya dia bertemu dengan sebuah rumah penampungan Kristen. yang menampung orang-orang yang terlantar dan juga wanita-wanita yang terlantar. Nah, setelah waktu dia tinggal di sana, nyonyok Oliver sebagai kepala rumah penampungan itu, berbicara kepada dia. Tetapi Karen mengatakan, jangan bicara tentang Allah. Doa-doa saya tidak mampu menyembuhkan anak saya. Saya tidak mau lagi dengar tentang Allah karena saya tidak mau lagi dikecewakan oleh Allah. Sudah berkali-kali, nyonyok Oliver pemimpin Yayasan ini mencoba untuk bicara tentang Allah kepada Karen. Tapi Karen menolaknya. Dan suatu kali, setelah nyonyok Oliver ini dengan begitu ramah, begitu lembut, bicara dari hati ke hati. Dan suatu kali, Oliver menceritakan bahwa dirinya pun pernah kecewa kepada Allah. Saya berdoa suatu saat untuk suami saya yang sakit. Saya sungguh-sungguh berdoa bagi suami saya. Tapi di usia yang ke-45 tahun, suami saya itu meninggal dunia. Nyonyok Oliver mengatakan, iman itu bukan satu kekuatan magic, kekuatan semacam kekuatan magic, yang membuat kita bisa meminta apapun dan Allah memberikannya. Ini adalah seorang yang berdoa, dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa, tapi iman itu adalah bagaimana kita bisa terus-menerus berjalan bersama dengan Allah sekalipun. Mungkin apa yang kita minta itu Allah tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita mahu. Sudah pada mulanya Karen tidak bisa menerima ini. Tapi tak kalah kasih daripada nyonyok Oliver itu terus-menerus dilimpahkan kepada dia. Perkataan-perkataan yang membangun terus-menerus disampaikan kepada Karen. Surat curahan kasih itu makin lama akhirnya mengikis kekerasan hati daripada Karen. Dia kembali menyadari keberdosaannya, dia kembali menyadari siapa dirinya dan dia datang kembali kepada Allah dan kemudian menikmati kasih Allah dalam kehidupannya. Surat seringkali dalam kehidupan kita, tak kalah kita menghadapi satu peristiwa yang menyakitan, kita merasa Allah itu mengecewakan kita. Kita sepertinya berkata Allah, kenapa kok engkau diam? Khususnya pada waktu saya berada dalam lembah kekelaman, kok kelihatannya Allah itu tidak peduli? Kenapa Allah begitu diam, tak kalah saya mengalami penderitaan? Sepertanyaan seperti ini terus-menerus terjadi dalam setiap zaman. Ini adalah hal-hal terkenal. Termasuk pada zaman Yesaya, tak kalah dia menuliskan bagian ini, saudara sekalian. Waktu itu bangsa Israel pun bertanya, Tuhan kenapa seolah-olah Tuhan itu tidak mendengarkan kami? Tuhan, kenapa Anda tidak mendengarkan kami? Sudah ayat pertama, kata sekiranya dalam bagian ini, itu menunjuk pada sebuah permintaan Yesaya, dan sekaligus kerinduan umat Israel agar Allah turun dan campur tangan secara langsung menyatakan kuasanya dalam hidup mereka. Allah turun menolong mereka dan melepaskan mereka dari keterpurukan mereka. Sebetulkah Allah itu tidak peduli dan tidak memperhatikan keterpurukan dan penderitaan mereka? Kita akan belajar beberapa hal melalui bagian ini, yang pertama, kita akan melihat bahwa kedegilan, keberdosaan kita itu yang justru membutuhkan pertobatan. Kalau kita membaca Yesaya pasal ke-64 ini, ini merupakan nubuatan Yesaya tentang apa yang akan dialami oleh orang Israel pada masa mereka kembali dari pembuangan di Babel. Dan kita tahu pada waktu itu, keadaan bangsa Israel itu dalam kondisi yang sangat terpuruk, saudara sekalian. Mereka mengalami terkala pulang dari pembuangan itu bagaimana mereka merasa bahwa Tuhan itu sepertinya tidak terlalu peduli kepada mereka. Mereka melihat bagaimana baik Allah tempat di mana Allah itu hadir dihancurkan. Mereka juga mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. sehingga sudah sekalian setelah mereka mengalami kekecewaan demi kekecewaan dalam hidup itu, mereka mulai meragukan kasih Tuhan. Dan akhirnya mereka memberontak, mereka lari, mereka menyembah dia-dewa lain, dan mereka meninggalkan alam mereka. Setelah mereka berada dalam kondisi yang terpuruk ini, mereka juga melihat baik Allah mereka itu dihancurkan, diinjak-injak oleh musuh mereka. Bahkan orang-orang itu mengejek seolah-olah mereka ini tidak pernah mengalami kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidup mereka. mereka seolah-olah mereka seolah-olah dikatakan sepertinya alam tidak pernah campur tangan dalam kehidupan mereka. Bangsa-bangsa kafir itu mulai mengejek mereka, menghina mereka, dan mengatakan Allah kamu meninggalkan kamu. Ini adalah orang-orang itu yang meneliti yang Anda sudah meninggalkan. Sudah pada waktu kita meneliti sampai di sini, buangkah seringkali hal ini pun terjadi pada zaman kita sekarang ini, Sudah? Mungkin kita mengatakan Tuhan, kenapa ya? Pada waktu saya terlibat aktif dalam pelayanan, Saya sudah melayani Tuhan, sudah sedang ibadah, saya sudah hidup dengan baik, dengan jujur, berdagang dengan baik. Tapi kenapa masalah demi masalah itu terus terjadi dan tidak beres-beres dalam kehidupan saya? Usaha saya pas-pasan saja, bahkan ada dari kita yang merasa kita kemudian itu menjadi bangkrut. Saya adalah yang terlalu ada dari keluarga kita yang menderita sakit, penyakit, yang parah, menghabiskan uangnya, demikian banyak, tapi kok kelihatannya Tuhan tidak sembuhkan. Kita melihat bahanya ada keluarga yang di mana anak-anak memberontak dan lain sebagainya dan kita mengatakan sepertinya Tuhan itu ada di mana? kita berdoa kepada Tuhan tetapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga tidak mengherankan seringkali orang-orang seperti ini mulai meragukan kasih setia Tuhan, mulai meragukan pimpinan Tuhan. Maksudnya bangsa Israel mengalami hal yang demikian. Sehingga dalam bagian ini Yesaya menulis satu doa ratapan kepada Allah. Satu seruan yang disampaikan dengan kesedihan yang mendalam. Satu kesedihan yang sepertinya sangat memerdekan hati dan tidak terkendalikan. tetapi disitu Yesaya memiliki satu harapan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan pada mereka tepat pada waktunya. Dan Yesaya mendorong umat pada waktu itu untuk kembali datang dan melihat kebaikan Allah. Yesaya mengingin supaya jemaat atau orang-orang yang percaya pada orang-orang Israel pada waktu itu menyadari bahwa setelah mereka mengalami hal seperti ini mereka harus mengoreksi diri mereka masing-masing. Yesaya mengatakan Yesaya mengatakan justru mereka mengalami ini semua karena keberdosaan dan kedegilan hati mereka. Kondisi inilah yang membuat Allah itu murka kepada mereka. Ada beberapa gambaran yang diberikan oleh Yesaya khusus di dalam ayat ke-6 tentang keberdosaan orang Israel. dikatakan yang pertama itu kami ini seperti orang najis sepenggunaan kata najis dalam bagian ini sama seperti seseorang yang terkena penyakit kusta sekujur tubuhnya. Dalam imamat 13 ayat ke-45 dikatakan bahwa orang yang terkena penyakit kusta itu harus disingkirkan mereka tidak layak datang ke baik Allah jadi bagi orang yang dikatakan berdosa mereka tidak boleh dan tidak layak datang dihadapan Allah seharusnya setelah seorang ahli yaitu satu seperjen mengatakan kalimat yang menarik tentang hal ini dia katakan seperti ini di bawah hukum Yahudi kita tahu bahwa ketika seseorang najis maka dia tidak bisa datang ke rumah Tuhan dia tidak bisa mempersembahkan korban kepada Allah Tuhan tidak dapat menerima apapun dari tangannya karena dia ini adalah orang buangan dan makhluk asing yang najis nah sepatkah Yesaya mengakui kedegilan hati bangsa itu mereka menyadari kondisi ini kondisi inilah yang membuat Allah itu sepertinya tidak peduli dan diam terhadap mereka keperdosaan inilah yang menutup mata mereka untuk mereka bisa melihat Allah dalam hidup mereka seringkali kita terus menerus hidup dalam dosa kadangkala kita tidak lagi bisa melihat Allah karena kita terus menikmati dosa kita nah kondisi berdosa ini juga dikatakan segala kesalahan kami itu seperti kain kotor dosa itu bukan saja melanggar perintah Allah melanggar keadilan Allah tapi dosa itu juga menjijikan bagi kekudusan Allah dosa itu merupakan kekejian di mata Tuhan di 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 seperti kain kotor sekata yang menggambarkan dosa seperti kain kotor ini memakai bentuk imperfect yang menunjukkan bahwa dosa ini terus menerus atau masih dikerjakan oleh bangsa itu dosa ini adalah dosa pemberontakan kepada Allah mereka tidak lagi menyembah Allah mencari Allah yang lain ke berdosa seperti ini dikatakan kebaikan mereka itu seperti kain kotor tidak bisa diterima oleh Allah apa gunanya kain kotor kain kotor itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah buang ke kotak sampah tidak ada gunanya dan menjijikan sekali hal yang ketiga yang digambarkan di dalam bagian ini dikatakan dosa mereka itu seperti daun yang layu dan disapu angin ini mempunyai pengertian mereka itu lemah dan sangat tidak stabil mereka sangat lemah seperti daun layu yang tidak memiliki kekuatan untuk bertahan dan sebentar saja bisa tersapu angin lalu lenyap kami tidak hanya layu dosa seperti itu dikatakan dan kehilangan keindahan kami tapi kami itu juga jatuh dan gugur sehingga sudah dikatakan bahwa mereka lenyap oleh kejahatan mereka seperti seangin yang menyapu bersih daun-daun yang layu kondisi yang berdosa ini juga diungkapkan dalam ayat ketujuh tidak ada yang memanggil namamu Tuhan atau tidak ada yang bangkit berpegang kepadamu mereka tidak datang meminta permohonan atau meminta doa meminta tolong kepada Allah mereka juga tidak memanggil nama Tuhan dalam kondisi seperti inilah umat Israel hidup dalam keberdosaan mereka sehingga Allah murka dan dikatakan engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami kepada kekuasaan dosa kami setelah Allah marah kepada mereka seolah Allah itu menyembunyikan wajahnya kepada mereka ini gambaran bagaimana Allah itu begitu boleh dikatakan dikecewakan oleh dosa berarti bangsa itu seolah Allah murka bukan berarti Allah membenci mereka tidak justru murka itu menunjukkan kasih Allah kepada mereka Allah Allah mau mereka disadarkan Allah mau mereka bertobat Allah mau mereka datang kembali dan mencari Allah mereka pada waktu seseorang marah biasanya akan mendiamkan kita bukan saya ingat mama saya saudara sekalian mama kalau marah sama kami mama kadangkala sudah marah kami dengan kata-kata tetapi kami tidak mau dengar dia diamkan kami dia seolah-olah tidak peduli kami dia masih tetap mempersiapkan makanan untuk kami tapi kalau kami ajak bicara dia kurang mau jawab dia mendiamkan kami dalam posisi seperti itu kami anak-anaknya tahu artinya kami salah dan mama marah dan mama mau kami bertobat kami kembali dalam pengertian menyadari akan kesalahan kami sudah sekalian pada waktu Allah seolah-olah mendiamkan bangsa Israel Allah mau mereka sadar akan dosa mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah seolah-olah menjelaskan seolah-olah sering dalam kehidupan kita kita seringkali salah paham terhadap kediaman Allah atau sikap diamnya Allah dalam hidup kita 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 menjerit kita berdoa kita memohon tapi seolah-olah Allah diam apakah betul Allah diam apakah betul Allah tidak peduli tidak kita tahu Allah itu tidak pernah terlelap dan terkidur Allah kita adalah Allah yang senantiasa melihat apapun yang kita lakukan dan alami dalam kehidupan ini tapi kenapa kita seringkali mengatakan kok Allah diam dan tidak peduli itu masalahnya adalah karena keberdosaan kita waktu kita berdoa kepada Tuhan kita ingin Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita mau bukan kita berdoa berdoa dan berdoa tetapi apa yang kita mau kita tidak dapatkan kita sering katakan Allah tidak menjawab doa saya padahal Allah sudah menjawab doa kita mungkin Allah menjawab nanti tunggu atau Allah menjawab tidak kepada doa kita atau Allah mengatakan kepada kita bahwa doa kita adalah doa yang salah tapi kita tetap mengatakan doa itu dan ternyata kita tidak mendapatkan doa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita mengatakan kok Tuhan diam Tuhan tidak diam kita yang kurang peka untuk menangkap maksud dan jawaban Tuhan dalam kehidupan setiap kita kita mau mengatur Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan kita tidak peka dan tidak maut terhadap jawaban Tuhan terhadap setiap kita sehingga kita mengatakan kenapa Tuhan kelihatannya diam selama hari kita bertobat pada waktu kita bergumul kok Tuhan kelihatan itu diam kita harus koreksi diri kita masing-masing sederah mungkin kita memiliki relasi yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan kita sehingga hati kita kurang tajam kurang peka untuk mengerti maksud dan rencana dan kehendak Tuhan dalam kita tapi pada waktu kita kembali membangun relasi yang indah kita menyadari kedegelan dan keberdosaan kita kita datang kepada Allah disitulah kita melihat Allah menjawab setiap permohonan setiap Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan terlalu terlambat dalam memberikan pertolongan pada setiap kita waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah dan paling tepat bagi setiap kita yang kedua kita akan melihat kasih setia Tuhan itu selalu tetap ada bagi setiap kita surah ayat yang pertama kata sekiranya di dalam bagian itu kata ini tidak bisa dipisahkan dari bagian sebelumnya pasal 65 ayat ke-15 sampai ayat ke-19 dimana disitu menunjukkan bagaimana Yesaya itu berharap kepada Allah dia berharap Allah itu akan hadir di tengah-tengah bangsanya Yesaya bermohon Allah supaya bermurah hati dan kemudian tidak terus mengeraskan hati umat itu dia memohon Allah melembutkan hati umat itu supaya mereka boleh mengakui dan menyadari untuk mereka boleh membangun satu relasi yang indah bersama dengan Tuhan nah setelah dalam bagian ini khusus di dalam ayat 8 dan ayat ke-9 itu umat Israel kemudian disadarkan dia memohon belas kasihan Allah untuk membangun relasi yang lebih baik dengan Allah dia dia terima dengan dengan Allah yang di dalam bagian ini yang pertama dikatakan engkau Bapak kami dan kami ini anak-anakmu gambaran tentang Allah sebagai Bapak adalah ungkapan yang kuat akan kepedulian dan tanggung jawab Allah kepada umatnya sebutan Bapak ini menunjukkan satu relasi yang erat dan permanen antara Allah dan bangsa Israel setelah mereka menyadari akan dosa mereka berseru kepada Allah dengan sepenuh hati dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah Mereka mengakui sekalipun kami ini adalah orang yang berdosa dan tidak tahu terima kasih tapi Allah tetap mengakui mereka dan walaupun Allah menghajar dan mendidik mereka tetapi Allah tidak pernah membuang mereka sekalipun mereka bodoh dan ceroboh miskin dan dihina bahkan diinjak oleh musuh mereka tetapi Allah itu tetap adalah Bapak mereka oleh sebab itu mereka seperti anak yang hilang dan kemudian mereka mau kembali kepada Bapak yang mengasihi mereka relasi yang kedua yang digambarkan di dalam bagian ini adalah kami tanah lihat dan engkau pembentuk kami atau penjunan atau pembuat tembikar gambaran ini dalam bagian ini adalah gambaran tentang kebergantungan bangsa Israel kepada Allah seperti tanah lihat di tangan pembuat tembikar atau di tangan penjunan jadi di sini mereka dipulihkan hubungannya dan mengatakan seolah-olah Tuhan apapun yang engkau bentuk kami atau apapun yang engkau inginkan kami menjadi seperti apa mengubah kami kami rela jadi mereka memiliki kepasrahan kepada Allah mereka rela Allah membentuk mereka sesuai dengan apa yang Allah mau bukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan setelah tanah lihat tidak bisa bicara kepada pembuat tembikar untuk membentuk mereka sesuai dengan apa yang mereka mau tidak bisa bentuk mereka seperti apa itu bergantung mutlak kepada pembuat tembikar tembikar akan membentuk mereka menjadi sebuah fas yang indah atau membuat periuk yang sederhana atau membuat satu tempat air yang tidak indah sama sekali itu adalah hak si pembuat tembikar dan mereka tidak bisa komplain sama sekali Mereka adalah milik penjunan atau pembuat tembikar jadi apapun yang dilakukan oleh pembuat tembikar mereka harus menerimanya tembikar tidak tembikar tidak tidak menerimanya dan mereka tidak menerimanya Umat Israel dibawa kepada kesadaran seperti ini. Mereka sadar akan keberdosaan mereka dan sekarang mereka tahu Allah akan membentuk mereka dan itulah yang terbaik. Relasi yang ketiga dikatakan, kami ini umatmu. Yang ketiga dikatakan, kami adalah orang-orang yang terbaik. Ini adalah suatu ungkapan penting dalam hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Allah pernah berkata, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku dalam keluaran pasal 6 ayat ke-1. Yang ketiga dikatakan, saya adalah Allahmu, Anda adalah orang-orang yang terbaik. Yang kita ini adalah umat kesayangannya. Dia tidak pernah akan berlaku jahat bagi setiap kita. Oleh seperti itu dalam kehidupan kita, saudara. Pada waktu kita diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit dan mungkin itu membuat kita menderita. Tetap taatlah kepada Allah. Sudah ingat ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Muria? Dia tidak mengerti apa yang akan terjadi. Yang dia tahu, Allah mau dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran dan harus disembeli di Gunung Muria. Dia tahu dia yang ingat untuk membahas anaknya. Jadi saya yakin pada waktu itu merupakan satu lembah kekalaman yang begitu kelam bagi Abraham. Saya yakin pada waktu itu merupakan satu lembah kekalaman yang begitu kelam bagi Abraham. Dia jalan bersama Ishak menuju Gunung Muria. Dia dengan Ishak berjalan bersama Ishak menuju Gunung Muria. Waktu Ishak bertanya, Papa kita akan mempersembahkan korban kepada Allah, mana domba dan korbannya? Waktu Ishak bertanya, Abraham dengan hati yang hancur mengatakan, nanti Allah akan menyediakan. Yabalahan sangat baik. Sudah semakin jalan, semakin jalan, semakin jalan, semakin sampai ke Gunung Muria. Saya yakin dan percaya, Abraham terus bertanya, Tuhan kenapa engkau seolah-olah dia? Waktu dia mengikat Ishak, kemudian dia menyusun kayu bakar, melepaskan Ishak di atasnya, dan kemudian dia ingin mengangkat pisau untuk membelah atau memotong Ishak. Waktu Yabalahan kumpangkan Ishak, menggunakan ini untuk menganggap, Tuhan kenapa engkau diam terus? Saat itu, dia menghadapi satu masa yang sangat sulit, bukan? Jadi, naiknya dia ingin mengatakan anak yang sudah dijanjikan Allah ini bagi dia. Nantang saya ingin mengatakan anak yang sudah dijanjikan Allah ini bagi dia. Tuhan yang beri anak ini, Tuhan hanya memberikan ini kepada saya. Kenapa sekarang Tuhan kok diam, waktu saya akan memotong anak ini? Tuhan, Anda cakap dengan saya, adalah anak yang sudah dijanjikan Allah ini bagi dia. Tapi, luar biasa, saudara, sekalian. Tapi, luar biasa, saudara, sekalian. Pada waktu dengan begitu taat, dia mau potong Ishak. Tiba-tiba, Tuhan menghadirkan sekot domba pada mereka. Tuhan, luar biasa, bukan? Alam tidak diam, saudara. Allah tepat pada waktunya menolong Abraham dan juga akan menolong setiap. Masalahnya mau tidak kita taat pada penjunan kita itu, saudara. Maukah kita meyakini bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang kasih setianya tetap selalu ada? Pada waktu kita mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin saat ini usaha pekerjaan kita mulai terganggu. Kita sudah berbulan-bulan di rumah, tidak bisa kemana-mana, usaha kita juga terganggu. Kita berdoa kepada Tuhan. Tapi, kok Tuhan sepertinya belum menjawab doa sesuai dengan apa yang saya mau? Kok kondisinya tidak berubah? Sebenarnya, dalam kondisi seperti ini, apakah kita tetap yakin Allah itu ada? Kalau kita yakin Allah itu tidak diam dan Allah itu selalu ada, saudara. Kalau kita yakin Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan seterusnya, Saya yakin yang percaya, saudari, tentang pergumulan kita, kita tetap yakin Allah ada dan Allah selalu bersama dengan setiap. Jadi, kita berdirilah teguh di hadapan Tuhan. Jadi, kita harus mencari percaya kalian. Jangan pernah meragukan kasih setia Allah. Allah yang pernah mengutus Kristus Yesus ke dalam dunia ini, itu bukti kasih terbesar Allah dalam kehidupan setiap kita, bukan? Kita harus percaya itu. Nah, suatu kali, saudara, dalam salah satu bukunya, Where in the World is God, Richard Harding itu menceritakan perjalanan sebuah kapal. Sebuah kapal ini dari Inggris akan menunjuk ke Amerika. Sebuah kapal layar yang akan membawa penumpang yang cukup banyak, saudara. Ini terjadi semasa perang dunia yang kedua. Nah, sang kapten kapal itu berpegang teguh pada sebuah perintah, perintah itu berkata seperti ini, tetaplah lurus pada jalur ini, jangan menyimpang apapun keadaannya. Jika kau memerlukan pertolongan, kirimkan pesannya melalui radio. Setelah kapal ini berhari-hari berlayar, nah, suatu kali pengintai melihat ada sebuah kapal musuh yang akan menyerang mereka. Lalu mereka melaporkan itu kepada kapten kapal. Dan kapten kapal itu mengirim pesan. Ada musuh terlihat dengan sebuah kapal yang besar. Apa yang harus kami lakukan? Setelah radio itu kemudian menjawab, tetap berjalan lurus, bantuan selalu siap sedia. Anda harus terus pergi, Anda harus terus berjalan. Anda harus terus berjalan. Setelah kapal ini, taat kepada perintah tersebut, dia tetap berjalan pada jalur itu. Jadi,主人 terus berjalan. Tapi dia tidak melihat ada pertolongan kapal yang lain. Tapi dia tidak melihat ada pertolongan kapal yang lain. yang mengarahkan mereka. Akhirnya mereka sampai ketujuan dengan selamat. Para penumpang dan awak kapal heran. Tetap kalah kapal mereka itu sampai ke pelabuhan. Tiba-tiba ada sebuah kapal selam muncul ke permukaan di samping mereka. Rupanya setelah kapal selam inilah yang mengawal mereka sampai mereka tiba di Amerika tanpa kurang apa-apa. Sekalipun mereka dihadap oleh musuh pada waktu itu, ternyata kapal ini terus mengawal mereka. Kapal ini akan terus mengawal mereka, memberikan pertolongan tak kalah mereka membutuhkannya. Setelah Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Tapi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak kelihatan, tapi karyanya, pertolongannya, penyertaannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Oleh itu, setelah kita mari, mari kita hidup dengan sukacitanya. Mari kita hidup dengan damai sejahteranya. Setelah kita sekarang memasuki masa Advent yang pertama. Kita memasuki masa Advent yang pertama. Masa di mana kita memperingati hari, minggu-minggu, beberapa minggu, sebelum kita mencapai puncaknya waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini. Setelah bukti kasih Allah yang paling besar dalam kehidupan kita. Jadi, ini adalah jendis, adalah jendis, yaitu pada waktu Allah mengoyakkan langit dan membiarkan Yesus turun ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Sampai dia menempuh salib dan kemudian berkorban bagi setiap kita. Itu adalah bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia adalah belajar yang berkesudahan dalam kehidupan kita. Setelah biarlah kita terus diingatkan, ditegukan oleh kasih Allah dalam hidup ini. Jadi, kita tidak perlu menyebutkan kepada kita kepada Allah yang berkesudahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyadari dalam kondisi yang bagaimanapun. Jadi, kita harus menjauh, ala kita tidak pernah diam. Alah justru senantiasa terus-menerus berjalan bersama dengan kita. Kita boleh menghadapi situasi yang sulit. Kita boleh menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap taat, berpegang terdu pada kebenarannya, berjalan lurus terus-menerus, hidup taat kepada dia, yakinlah, Allah pasti akan berserta dengan setiap. Tapi kalau kita mencunjukkan Tuhan, 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 kita harus mencunjukkan Tuhan dan kita berkaitan di mana kita akan mendapatkan sukacitanya. Di mana kita akan mendapatkan satu kekuatan dan damai sejahteranya. Dan di sana kita bisa mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan takut, ada Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan setiap kita. Kasih setia Tuhan tetap selalu ada bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firmanmu, Tuhan. Terima kasih untuk iman yang engkau tanamkan dalam hati setiap kami. Berikan kepada kami hati yang selalu percaya dan taat kepada engkau. Sekalipun kami menghadapi masa-masa yang kelam dan kesulitan, bahkan mungkin kami berjalan dalam lembah kekelaman. Yakinkan kami di sana Allah tetap ada bersama dengan kami. Ajarkan kami untuk setia kepada engkau. Jangan biarkan kami meninggalkan engkau. tapi terus melihat kepada kasih setiamu yang sudah kami alami dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Berkati pergumulan kami. Berkati segala permasalahan kami. Jangan biarkan kami ajarkan kami terkala kami datang kepadamu sekalipun doa-doa kami tidak dijawab sesuai dengan apa yang kami mau tapi kami tahu ada Tuhan yang terus-menerus setia kepada setiap kami. Berikan kepekaan bagi kami untuk kami boleh memahami isi hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan berkati Bapak Ibu dan setelah sekalian. Santai berterima kasih. Terima kasih.